Ya Peter ya, meskipun belum punya bus wisata, Kabupaten Tulung Agung ini punya aktivitas pengisi liburan yang juga gak kalah seru. Betul, lokasinya di alun-alun bela, jadi setiap akhir pekan ada pelatihan membuat boneka dari kain perca. Iya, nah ini boneka yang sudah jadi, kemudian dimanfaatkan sebagai media bercerita alias mendongeng. Setiap minggu puluhan anak berkumpul di Taman Kusuma Wicitra, alun-alun Kabupaten Tulung Agung. Inilah wadah untuk bermain, sekaligus berkreasi. Kali ini mereka membuat kreasi dari kain perca, pemandunya anggota komunitas peduli anak Padang Jinglang. Setelah memilih dan memilah kain, peserta mulai membuat aneka bentuk boneka. Dimulai dengan bagian kepala, kemudian lengkapi dengan bagian tubuh yang lain. Setiap anak bebas membentuk boneka sesuai karakter yang diinginkan. Boneka yang sudah jadi selanjutnya dipamerkan. Tak berhenti sampai di sini, secara bergantian peserta harus menggunakan boneka karya mereka sebagai media dongeng. Murah, mudah, dan banyak manfaatnya. Iya, kegiatan positif ini tak sekedar mengisi liburan akhir pekan. Di acara hari ini Padang Jinglang itu melatih anak-anak untuk memanfaatkan barang-barang bekas dari kain, dari barang yang tidak dipakai untuk membuat boneka. Dan dari boneka itu, selain melatih motorik halus anak, juga kita kembangkan untuk mengembangkan kebahasan anak. Berkreasi dengan kain perca juga melatih kesabaran anak sekaligus mengajarkan mereka cara memberi nilai lebih pada barang bekas. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.